Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sobat lapar, hari ini gue lagi di daerah Kebayoran Baru nih, tepatnya di Ruko Grand Wijaya Center. Di sini ada tempat makan, punyanya artis. Nah, punyanya usi katanya. Ini penasaran banget ya gimana rasa makanannya. Kita udah nyampe, langsung aja kita cobain, guys. Let's go! Halo Sobat lapar, gimana kabarnya? Sekarang gue lagi ada di daerah Jaksel nih, tepatnya di sekitaran daerah Wijaya. Nah, kalau biasanya ke daerah Jaksel tuh gue selalu nongkrong di kafe atau restoran. Tapi kali ini gue mau nyobain makanan Indonesia punya artis hits, yaitu Mbak Usi. Lokasi itu sendiri ada di daerah Grand Wijaya Center. Katanya yang paling ngetok di sini tuh nasi bejeknya, guys. Ada yang udah pernah nyobain belum? Kalau gue sih jujur ya, belum pernah denger sama sekali. Makannya nih penasaran banget. Gak itu aja, Sobat lapar. Hari ini juga gue mau cobain ayam goreng kampungnya yang kata netizen Indonesia ini wajib banget dicobain tuh ke sini. Walaupun mukanya terbilang cukup baru nih ya, Sobat lapar. Tapi antriannya, waduh, dasyat. Rame banget, Sobat lapar. Jadi makin penasaran deh, kira-kira seenak apa sih menu di nasi bejek Wijaya ini. Oke, let's go. Langsung kita cobain. Ya, ini dia, guys. Menu yang gue pesen. Ini gue pesen tiga protein. Ada ayam goreng. Ini spesial banget nih. Ada kremes-kremes gini ya. Dan yang bikin mantepnya dia pake ayam kampung, coy. Terus yang gak kalah asik, telur dadar. Ini telur dadarnya kelihatan crispy, kriuk banget. Mirip-mirip kayak telur padang gitu, guys. Telur barendo. Terus juga ini ada oseng daging. Gila, ini mantep banget ya. Terus pesen cah kangkung juga. Sama untuk menemani nih. Sebagai appetizer. Tahu gejerot. Emang makan yang pedes-pedes tuh gak pernah salah sih. Apalagi kayak siang bolong gini, sobat lapar. Bikin ilang ngantuk. Ini tuh tahunya mantep banget ya. Tahunya sama sekali gak lembek. Malahan crispy banget nih. Beda sama tahuk gejerot lainnya. Padahal nih, sobat lapar. Udah disirem sama sausnya itu loh ya. Tapi crispy-nya masih bisa. Dan yang paling gue suka sih rasa balance dari sausnya, guys. Asunnya ada, manisnya ada, pedesnya ada, asunnya ada. Udah gitu bawang-bawangannya tuh gak pelit sama sekali. Buat yang gak kuat pedes juga tenang aja. Pedesnya tuh masih bisa dinikmatin, guys. Enjoyable dah pokoknya. Oke, sekarang kita cobain nasi pejek. Ini yang bikin beda nih, nasi yang ada di sini. Biasa kan kalau tempat makan lain paling nasi huduk, nasi daun jeruk gitu kan. Nah ini nasi pejek nih. Dia mirip-mirip nasi goreng tapi kelihatan agak nyemek gitu. Terus ada cabai-cabainya. Kita cobain dulu. Ini nasinya unik banget, guys. Jadi tuh ya kalau secara tampilan agak mirip-mirip kayak nasi goreng loh. Tapi rasanya tuh pedes dan ada gurih-gurihnya. Ini sih makan gak pake lauk juga udah mantep banget, Sobat Lepar. Sekarang kita cobain pake lauknya. Ayam goreng bejek wijaya. Ini gila sih. Untuk ukuran ayam kampung dikasih segede ini, puas. Kayaknya ini seperempat ekor nih. Kelihatan juga teksturnya empuh. Biasanya ayam kampung kan lumayan alat ya. Terus cenderung dry, cenderung kering. Tapi ini meskipun dada, kalian lihat deh. Super juicy, guys. Wah, mantep ini. Kita cobain pake kremesannya. Nah ini nih. Maricop. Amin mantep, Coy. Keliatannya kan dalemnya putih ya. Tapi pas dimakan ternyata dia meresap asin sampe ke dalem-dalemnya. Dan yang gue suka ini. Kremesan-kremesan ini bikin makin mantep, Coy. Sekarang kita cobain deh ininya. Telor dadar. Bikin ngiler aja nih telurnya nih. Kelihatan banget, sobat lapar. Crispy yang ada di pinggir-pinggir telurnya. Nah, ini tuh telur yang udah dicampur sama daun bawang. Disirim ke minyak yang panas. Makanya teksturnya berongga gini, guys. Kayak telur barendo padang gitu loh. Duh, wangi banget. Padahal belum dimasuk mulut ini. Telor dadarnya garing banget, guys. Dan ini gede banget. Segede muka. Nih, kita coba potek ya. Gila. Emang boleh nih, se-crispy ini. Cobain. Garing banget. Ini asik ini makan telur dadar crispy gini. Pakai sambal. Nah, makan telur ini cocoknya pake sambal. Sambalnya seger, pedasnya dapet. Asinnya juga ada, guys. Asamnya juga ada. Di dalam sambalnya juga ada cabai merah sama cabai hijau. Jadi makin mantep banget nih tekstur dari sambalnya. Dipadu padanin sama telurnya yang crispy, gurih, dan berminyak gitu. Waduh, bikin pusing aja nih rasa mantepnya. Btw, gak lupa juga. Mesen cah kangkung. Hmm, favorit. Sekarang, kita cobain nih. Oseng mercon. Jadi ini katanya pake tetelan. Kelihatan lumayan pedas. Terus juga ini ada ya lemak-lemaknya gitu, guys. Waduh, mantep banget. Gak afdol nih, sobat lapar. Kalau kita gak nyobain perdagingan duniawinya. Nah, ini juga mantep nih pedas-pedas gitu. Oseng daging sambal yang gurih banget. Pedasnya juga mantep sih, sobat lapar ya. Dagingnya unik banget sih. Karena gak terlalu lembut. Tapi gak keras juga. Masih sopan banget nih di mulut, sobat lapar. Jadi pas dikunyah, masih ada membal-membalnya. Apalagi kalau dimakan sama lemak-lemaknya. Waduh. Kalau makan perosengan gini emang udah paling mantep ya. Ketemu lemaknya, guys. Soalnya nyoy-nyoy dan langsung melelep pas masuk mulut. Nah, sobat lapar di rumah. Kalau penasaran gimana rasa makanannya. Kalian lihat aja deh sendiri. Ini udah mau habis sama gue. Asli ya. Semua makanannya berbumbu. Dan yang paling gue suka memang nasi bejeknya. Makan nasinya doang aja udah enak, guys. Apalagi ditambah sama protein. Dan untuk harganya juga terjangkau banget. Untuk nasinya ini 11 ribuan. Ayam kampung, guys. Jadi segede ini 25 ribuan. Terus telur dadarnya. Cakanggung sama tau gejrot 16 ribuan. Dan si oseng mercon daging itu 29. Dan ini menurut gue worth it banget. Gue kasih rating 4,7 dari 5, guys. Mantap. Btw ya, guys. Kalau kalian kesini jam makan siang. Udah deh antrenya panjang banget. Ini kalian lihat dah. Di belakang gue itu udah penuh. Dan di depan juga udah antri lumayan panjang. Ya, bener lah ya. Karena memang rasanya saya enak itu, guys. Sobat lapar. Ini gue udah puas banget nih. Makan di sini nasi bejek ya. Rasa makanannya mantep-mantep. Unik juga. Porsinya gede. Nah, Btw sobat lapar. Abis ini gue bakal ajak kalian lagi kulineran ke tempat makan yang gak kalah mantap dari tempat ini. Jadi sobat lapar jangan kemana-mana. Tetap bersama gue Jerry Andre yang dikelaparan bikin kamu makin lapar. Olahan ayam kampung sepertinya menjadi bahan favorit yang disajikan sebagai protein dalam hidangan. Rasa dagingnya yang enak serta pengolahannya yang mudah. Membuat olahan daging ayam kampung menjadi makanan yang digemari oleh kebanyakan orang. Tak terkecuali di Indonesia. Olahan daging ayam kampung rupanya dapat dijadikan menjadi sajian unik yang memiliki ciri khas masing-masing dari setiap daerah. Lantas apa saja olahan ayam kampung khas Indonesia berikut informasinya untuk sobat lapar. Ayam taliwang merupakan salah satu hidangan khas Lombok yang paling terkenal dan menjadi menu favorit di kalangan turis mancanegara maupun lokal. Ayam taliwang dinambahkan sedemikian rupa karena ayam ini merupakan hidangan dari kampung Karang Taliwang yang berlokasi di Mataram, Ibu Kota Lombok. Ayam taliwang sendiri merupakan ayam yang dibakar dengan menggunakan bumbu pedas manis dan tentunya sangat cocok bagi sobat lapar penikmat pedas. Olahan kuliner ini menggunakan bahan baku ayam kampung muda dengan usia sekitar 3-4 bulan yang dimasak dengan bumbu dari cabai merah kering khas Sumbawa. Cita rasanya yang manis, gurih dan pedas menjadi daya tarik bagi para wisatawan kuliner. Ayam taliwang paling enak dinikmati bersama nasi putih hangat dan pelecing kangkuk. Beralih ke kuliner khas suku Ossing di Banyuwangi, yaitu ayam keserut yang sering disebut uyah asem. Masih sama dengan ayam taliwang, olahan ini juga menggunakan daging ayam kampung muda sebagai bahan dasar pembuatannya. Ayam ini kemudian dimasak dengan bumbu-bumbu sederhana seperti cabai merah besar, cabai rawit, terasi, gula, garam dan belimbing sayur. Kemudian daging ayam dipotong-potong dan direbus bersama bumbu-bumbu yang telah ditumis. Ayam keserut memiliki tampilan seperti sup dan memiliki rasa yang pedas, gurih, asam dan asin. Biasanya ayam keserut disajikan dengan pepes tahu, kerupuk kulit sapi dan nasi putih hangat. Dapat unik dari ayam keserut berasal dari cara memasaknya, yaitu dengan cara diseruput atau istilah lainnya, adalah dikerut. Sementara uyah asem berasal dari rasa yang asin dan segar asam dari ayam keserut ini. Selanjutnya kita beralih ke Samarinda, Kalimantan Timur. Ada olahan ayam kampung yang dikenal dengan ayam cincane. Hidangan ini memiliki tampilan warna merah yang cantik dan menggugah selera orang yang melihatnya. Masyarakat setempat mengolah hidangan ayam cincane menggunakan bahan ayam kampung. Karena dianggap memiliki rasa yang lebih gurih dibandingkan dengan ayam negeri, Rasa yang gurih dari ayam cincane berasal dari bumbu hasam marinda, yaitu bumbu dasar merah atau putih dengan tambahan gula merah, air asam jawa, dan terasi. Bumbu yang telah ditumis kemudian diungkap bersama dengan ayam kampung hingga dagingnya lunak. Terakhir, ayam yang telah diungkap dibakar atau dipanggang di atas arah. Sobat lapar, itulah beberapa olahan ayam kampung dari berbagai daerah Indonesia yang perlu kamu cicipi atau coba masak di rumah. Semoga informasi tadi bermanfaat ya.